Salam sejahtera Jadi maksud surga Yesus itu surga Yesus, ya kalau Yesusnya di surga, Yesusnya yang jadi Allah, Yesusnya yang disembah di surga, maka surganya itu surga Yesus Kalau yang ada di surga itu Bapak, lalu yang duduk di tata surga itu Bapak, lalu yang disembah itu Bapak, maka itu surga Bapak Mari kita cari tahu dan kita buktikan, surga itu surga Yesus, apa surga Bapak? Ya Selama Yesus menjadi manusia, Yesus memberitakan tentang Bapak, yaitu Allah di surga Tetapi Bapak tidak pernah ngomong langsung Yesus yang selalu menceritakan tentang Bapaknya, tetapi Bapak ini tidak pernah ngomong, ini aku Bapak lho, aku di surga lho, tidak pernah ngomong itu Yang ngomong adalah Yesus, Yesus menceritakan tentang Bapaknya, jadi Yesuslah yang bercerita tentang Bapak di surga, Bapak sendiri tidak pernah ngomong Berikut adalah hal-hal yang diceritakan Yesus tentang Bapaknya Ya, nomor 1 Ya, nomor 1, Bapak ada di surga, dialah Allah Yohanes 14 ayat 2 Ya, disana itu di rumah Bapakku Jadi Bapak diceritakan oleh Yesus, alah Dia Bapakku di surga, Bapak ada di surga Kata Yesus Yesus masih jadi manusia Ya, tapi Bapak tidak pernah ngomong, aku ini Bapak lho, aku di surga tidak pernah ada gitu Kedua, Bapak lah yang mengutus Yesus Yohanes 17 ayat 3 Ya, yang ketiga Bapak lebih besar dari siapapun Yohanes 10 ayat 29 Bapak lebih besar daripada anak, daripada aku Ya, daripada Yesus Yohanes 14 ayat 28 Yang keempat Bapak adalah satu-satunya alah yang benar Ya, terus bukan alah bohongan ya Nomor 5, Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapak Yohanes 14 ayat 31 Yang keenam Tidak ada yang bisa datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapak Yohanes 6 ayat 44 Yang ketujuh Yesus menyuruh doa ke Bapak Matius 6 ayat 9 sampai 15 Yesus sendiri memberi contoh sujud dan doa kepada Bapak Matius 26 ayat 39 Dan Yesus juga menyembah kepada Bapak Yohanes 4 ayat 21 Silahkan Bapak Ibu semua tambahin Pak masih banyak Pak Yang Yesus berasal dari Bapak, keluar dari Bapak Yesus hanya menjalankan perintah Bapak Silahkan semua ditambahin Sampai 100 item pun tidak apa-apa Inti dari semuanya itu adalah Yesus bercerita tentang Bapak Tetapi Bapak sendiri tidak pernah ngomong Tidak bisa ngomong Datat baik-baik Semua yang Anda mau sampaikan ini Mungkin sampai 100 item Itu semua Yesus cerita tentang Bapaknya Bapak sendiri tidak pernah ngomong begitu Oke Poin itu Terus Sekarang ini ya Mari kita buktikan mana yang benar Mari kita buktikan ya Jika Bapak adalah Allah di surga Jika Bapak itu duduk di tata surga Jika Bapak merupakan yang disembah di surga Maka surga itu surganya Bapak Tetapi kalau ternyata Yesus yang duduk di surga Ternyata Yesus yang disembah di surga Ternyata Yesus satu-satunya penguasa surga Yang sebagai Allah Berarti itu surganya Yesus Terus gimana Pak mau ngebuktiin Maksudnya kita suruh naik ke surga Kan kita belum pernah lihat surga itu Kata pendeta tritunggal Yang tukang kuar-kuar ya Di debat tukang kuar-kuar tuh Bagaimana mungkin Anda tahu surga Anda pernah ke surga enggak Saya pernah nih katanya Itu huak super huak ya Pendeta tritunggal kuar-kuar katanya pernah ke surga Lalu ketika di kompil di surga ada siapa Ada Bapak katanya rambutnya putih katanya Nguarangnya ayam pun ketawa ya Untuk tahu di surga ada apa Kita enggak perlu ke surga Firmanmu adalah kebenaran Baca aja Alkitab Alkitab udah ada kok Ya oke Bagaimana membuktikannya Kita belum pernah ke surga Yohanes 17 ayat 17 Firmanmu adalah kebenaran Jadi lihat aja Baca aja Alkitab Yang disebut surga itu Ada di kitab wahyu Mulai dari pasal 4 ayat 1 Itu baru disebut surga Kalau pasal 1, pasal 2, pasal 3 Kitab wahyu Itu belum di surga Mari kita mulai Wahyu 4 ayat 1 Pintu surga terbuka Nah ini baru surga Karena disitu ada tulisan Pintu surga dibuka Lalu ayat 2 Wahyu 4 ayat 2 Ternyata yang duduk di surga itu Seorang Tidak ada 2 orang Tidak ada 3 orang Siapakah seorang yang duduk di tata surga Ciri-cirinya Seorang yang duduk di tata surga adalah Tuhan Allah Maha kuasa Yang sudah ada Yang ada dan yang akan datang Itu Yesus Sama sekali bukan Bapak Jadi anggapan yang mengatakan Bapak duduk di tata surga Gugur Saya ulang Saya ulang Seorang yang duduk di tata surga adalah Yesus Wahyu 4 ayat 2 Deskripsennya di ayat 8 Ciri-cirinya di ayat 8 Dialah Tuhan Allah Alpha Omega Yang sudah ada Yang ada dan yang akan datang Itu Yesus Sama dengan Wahyu 1 ayat 8 Bukan Bapak Bukan sama sekali Berarti Gugur Anggapan yang mengatakan Ada Bapak di tata surga Gugur 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 Ya Oke Jadi yang duduk di tata surga adalah Ternyata Yesus sama sekali Tidak ada Bapak Jadi valid Ini bukti bahwa Bahwa Bapak tidak ada Artinya Bapak yang kalian sembah itu Memang benar Bapak Kiasan Memang betul Bapak Kiasan Kemudian Selanjutnya Yesus Siapakah yang disembah di surga Ayo kita cari tahu Yang duduk di atas surga Bapak sudah gugur Ya Sekarang siapa yang Jadi Allah di surga Siapa ayo Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata Aku akan menjadi Allahnya Dan dia akan menjadi anakku Ia akan menjadi anakku Yesus tidak pernah berkata Aku jadi Bapak Lalu ia jadi anak Hubungan kita di surga adalah Allah dan anak Tidak ada Bapak dan anak Dulu pun tidak pernah ada sebutan anak Bapak Yang ada anak Allah Anda saja yang gagal Paham Ya Hubungan itu Bapak dan anak Kan lebih dekat Itu kan doktrin Tafsirmu Yang benar adalah Allah dan anak Ya Aku menjadi Allahnya Jadi siapa yang jadi Allah Yesus Bukan Bapak Bukan Berarti anggapan yang mengatakan Allah Bapak di surga Gugur 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 Ternyata Allah di surga itu Yesus Ya Sama sekali bukan Bapak Jadi valid Karena yang menjadi Allah Adalah Yesus Maka disebut Surganya Yesus Surga Bapak Gugur Itu surga Palsu Surga Angan-angan Surganya Karangan Pendeta-pendeta Tritunggal Yang ketiga Yang disembah di surga Siapa Menurut Anda kan Allah Bapak Yang disembah di surga Ternyata Yesus Wahyu 22 Ayat 3 dan 4 Wahyu 11 Ayat 17 Sama sekali Bukan Bapak Jadi anggapan yang mengatakan Allah Bapak disembah di surga Gugur 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 Ya Valid 100% benar Semua ayat Alkitab Membuktikan bahwa Surga itu Milik Yesus Kristus Tidak ada Bapak Di atas Di surga Tidak ada Bapak Di surga Ya Tidak pernah ada Surga Bapak Bapak duduk di atas Surga Bapak jadi Allah Bapak jadi disembah di surga Tidak pernah ada Itu karangan manusia Tidak pernah ada Ayat Alkitab Satupun Yang mendukung itu Tidak pernah ada Yang benar adalah Allah di surga adalah Yesus Kristus Yang duduk di atas Surga adalah Yesus Kristus Yang disembah di surga adalah Yesus Kristus Jadi Allah Bapak di surga Gugur Allah disembah di surga Gugur Allah Bapak duduk di Tata surga Gugur Demi kemurahan Allah Anda yang masih jadi Pengajar Teritunggal Tobat sekarang Anda bukannya menjadi Pengajar Tapi Pembinasa Keji Dari atas Mimbar Semua yang kamu ajarkan Tidak ada Ayat di Alkitab Itu karanganmu doang Mendirikan kebenaran sendiri Roma 10 Ayat 3 Ya maka Yesus bilang Kambing terkutuk Buat pengajaran Yang tidak ada di Alkitab Bapak ibu saudara Jadi valid ya Yang masih ngotot Nyembah Bapak Anda akan mati Dalam dosamu Di dalam Yohanes 8 Ayat 24 Satu nasib Dengan Dengan Umat Yahudi Yang masih getol Nyembah Yahweh Yang disebut Ular beludak Yang masih nyembah Bapak Disebut Kambing terkutuk Yang nyembah Yahweh Disebut Ular beludak Sama-sama nanti ke neraka Ular beludak Itu adalah Iblis Yang jadi Bapamu Sama Yang masih menyembah Bapak Bapak itu adalah Bapak kiasan Sudah finish Bapak adalah Kiasannya Yesus Ketika Yesus jadi manusia Maka dia memakai Bapak Sebagai kiasan Dirinya sendiri Sebenarnya Kalau kalian doa pada Bapak Itu doa pada Yesus Kamu minta ampun pada Bapak Minta ampun pada Yesus Sebab Yesus Yang bisa mengabulkan doamu Yohanes 14 ayat 13 Yesus Yang bisa mengampuni dosamu Markus 2 ayat 10 Tidak pernah ada Bapak bisa mengabulkan doa Tidak pernah ada Bapak bisa mengampuni dosa Tidak pernah ada Pak kami masih doa kepada Bapak Kok bisa Bisa berhasil Pak itu Bapak Iblis Ingat Ya Matius 4 ayat 9 Kalau kamu nyembah Iblis Kamu diberi segala sesuatu Demikian pula Di dalam Matius 24 Ayat 24 Ya Itu yang palsu-palsu Mesias palsu Juga bisa bikin mujijat Lukas 11 ayat 19 Segala kesembuhan mujijat Berasal dari dua sumber Iblis Atau Allah Kami memilih Allah Ya Penyembahan kami kepada Allah Kalau Anda Pilih teriak-teriak Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tapi menolak Yesus Allah Lalu kamu masih Menyembah Bapak Apapun alasanmu Kamu nebeng Bapak nebeng Nemplok Dalam Yesus Bani Bapak nebeng Nemplok Yesus Ya Maka binasa kamu Ya Baik Pada jingka dan klir Surga Bapak Tidak pernah ada Yang ada Surga Yesus Artinya Di surga yang jadi Allah Yesus Yang duduk di tata surga Itu Yesus Yang disembah di surga Itu Yesus Itu baru benar Anda selamat nanti Kalau itu ya Pak Bu Yang maikot Apa Ibadah di Ini Hari Minggu besok ya Jam 3 sore Jam 3 sore Ada ibadah di Hotel di Cibubur Situ ya Hubungin kami Kalau Anda mau datang ya Disitu ada Ada sekalian Pemberkatan nikah nanti Jadi Ada acara Ibadah Dan dilanjutkan Pemberkatan nikah Dan ada resepsi Juga datang aja ya Kita gak banyak kok Ini kan lagi Covid Jadi tetap pakai Standar kesehatan Dan kita Kita gak ngundang banyak Kita memang gak ngundang orang Jadi yang khusus-khusus saja Itu pemberkatan nikah Dari Nanti tak ceritain Waktu Anda ikut ya Yaitu Bagaimana Tuhan Pakai orang-orang Seperti ini Orang-orang yang dari luar Kristen loh Ini dari luar Kristen loh Minta dinikahin loh Minta diberkati Pernikahannya ya Berarti sudah jadi Kristen dan suhut Sudah Sudah kami baptis Tapi dari non-Kristen Non-Kristen Supaya Anda tahu Anda jangan sampai kalah Sama mereka Mereka non-Kristen Sudah banyak loh Yang pada tupat Anda kok malah tegar tengkok Tidak ada di Alkitab Diajarkan Sudah gitu Sok bener lagi Maki-maki lagi ke pendita Htd Anda yang gak mudeng Anda yang gak ngerti Kok maki-maki sama Htd loh Tidak pernah ada Yang namanya Surga Bapak Tidak pernah ada Terus yang mau beli buku Silahkan Jadi ada pengajaran Sarjana Alkitab BPS Bahasa Indonesia Ada juga Sekolah Alkitab Master pakai Bahasa Inggris Master Biologi Study Semua kita paket-paket online Enak sekali Mudah sekali Anda tinggal ngikutin aja Yang penting Anda tahu Boleh tanya jawab Enak Terus kita tayangan YUM Juga banyak ya Kita 14 kali sebulan Itu 10 kali reguler 4 kali itu Kadang-kadang Kalau hari minggu Ada momen-momen penting Termasuk minggu besok Itu kan ada momen penting Ada pemberkatan pernikahan Itu ditayangkan lewat YUM Dan ditayangkan live juga Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Salah yang benar Alah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tantian Tabibes Haleluya Amin